Oke, hello guys. Ketemu lagi sama aku, Jody, di channel DixLife. Oke guys, jadi nggak terasa sekarang udah bulan Maret ya, akhir Maret malah. Dan kemarin sempat digempar-gemparkan, udah ada info nih, udah ada sinyal kalau pembukaan sekolah dinasan tahun 2022 akan segera dibuka. Di mana kita sudah bisa lihat di website resmi dari BKN. Bisa diakses di digdin.bk.go.id, itu udah keluar ya. Jadwal resmi pembukaan sekolah dinasan tahun 2022. Kemudian di sini kita lihat pembukaannya itu tanggal 9-30 April 2022 ya. Nggak terasa, kurang lebih kita resmi lagi ya. Ini pembukaan sekolah dinasan akan dibuka. Jadi gimana nih persiapan kalian? Udah siap? Persiapkan diri kalian dengan baik. Ini adalah masa-masa penting bagi kalian, masa-masa yang vital bagi kalian. Khususnya yang untuk ada yang SMA, yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Inilah momen-momen yang akan menentukan masa depan kalian itu seperti apa. Jadi fokus dulu untuk sementara. Lewatkan hal-hal yang nggak penting. Fokus untuk mempersiapkan diri masuk ke sekolah tinggi kedinasan atau perguruan tinggi negeri atau semesta yang kalian inginkan. Oke, jadi di video kali ini kita akan khusus membahas tentang apa-apa aja sih yang harus ada diketahui tentang tes administrasi. Walaupun terkesan simpel ya, tes administrasi ini cuma upload-upload data, upload dokumen. Tapi jangan salah ada deh, di tes administrasi ini banyak banget yang gugur. Kita terkadang hanya melihat betul-betul besar aja. Tanpa kita melihat kerikil-kerikil kecil yang bisa membuat kita jatuh. Contoh kasus di 2021 kemarin banyak banget yang gugur di tes administrasi itu karena salah upload dokumen, kemudian nggak memperhatikan ketentuan yang sudah diatur oleh penyelenggara. Kayak contohnya IPDN. IPDN itu kan nggak menerima lulusan dari SMK kan? Nah, tapi masih ada lulusan SMK yang daftar ke IPDN. Itu apa? Otomatis gugur ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus baca secara detail dari kinci ketentuan-ketentuan administratif untuk persyaratan masuk sekolah gugidnasan tersebut. Tergantung dari sekolahnya masing-masing ya. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut ke materi utama dari video ini. Sebelumnya aku mau kasih tau ke kalian. Kalau aku di video ini nggak sendiri. Aku ditemenin sama produk baru dari Scarlet Outening. Yaitu ada Yordanian Sea Salt Shampoo dan Yordanian Sea Salt Conditioner. Ini dua ini adalah produk terbaru dari Scarlet. Yaitu produk untuk rambut kita, untuk shampoo. Jadi seperti produk-produk Scarlet yang lain ya. Untuk produk shampoo dan conditioner dari Scarlet ini tentunya ada ciri khasnya ya. Yaitu apa? Nenis adepak nggak? Ya, bener banget. Wanginya guys. Wanginya ini nggak main-main ya. Jadi yang Yordanian Sea Salt Shampoo ini, ini tuh kayak wangi Magnolia namanya. Magnolyia kayak wangi-wangi refleksi gitu guys. Dan kalau yang Yordanian Sea Salt Conditioner, ini tuh wanginya kayak wangi evening primrose no ya. Kayak wangi bunga sedap malam gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini aku baru beres pakai shampoo dan conditioner dari Scarlet ya. Ini wanginya sekamar-kamarnya loh wanginya. Nah, rambut aku tuh jadinya berkilau banget dan wangi banget guys. Yang sebelumnya tuh rambut aku kayak lepet, terus kering. Nah, setelah pakai shampoo ini terasa banget. Jadi lebih berkilau dan lebih lembut gitu guys rambut aku. Ada pun kandungan Sea Salt dari Sabu dan Conditioner ini memiliki kandungan yaitu menyerap minyak berlebih pada gulit kepala. Kemudian membantu mengatasi penumpukan kotoran yang mereka di gulit kepala. Kemudian juga bisa membantu membuka cuticle rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Ini juga bisa menguatkan akar rambut kita guys. Kemudian bisa memberikan volume pada rambut, mencegah rambut perotok dan bercabang, menyiarkan volumen rambut. Kemudian untuk membuat rambut kita lebih berkilau guys. Cara pakainya kayak biasa ya. Yang pertama kita pakai Jordanian Sea Salt Shampoo-nya dulu. Nah, ini kalau udah kita pakai setelah basahkan rambut. Kemudian kita ratakan sampungnya dan udah kita bilas. Kemudian setelah memakai Sea Salt Shampoo-nya, kita pakai lanjut yang conditioner-nya supaya lebih sempurna guys. Jadi kita pakai conditioner-nya untuk perawatan yang lebih sempurna dari perawatan rambut kita. Ini gas, hasilnya bagus banget di rambut aku. Jadi lebih berkilau. Yang sebelumnya lepek dan kering. Jadi bagus banget dan berkilau guys. Nah, jadi produk shampoo dan conditioner dari Scarlett ini udah di launching ya guys. Dan sudah mulai bisa di order ewan WhatsApp ataupun Shopee. Nah, kalau kalian berminat langsung aja cek di link di bawah ini ya. Oke, jadi kita lanjut ke materi utamanya guys. Yaitu, apa-apa aja yang harus kalian persiapkan dan apa-apa saja yang harus kalian ketahui untuk menghadapi tes lesi administrasi sekolah kedinasan tahun baru-baru 2. Nah, jadi memang kelihatannya simpel ya tes administrasi ini ya. Kayak yang saya pernah bilang di awal tadi. Tapi ini merupakan hal yang mungkin kadang disepelekan. Dan mungkin karena tidak memperhatikan hal-hal kecil ini, banyak yang gugur di tes ini ya. Udah belajar SKD mati-matian, udah pelatihan fisik mati-matian, udah menjaga kesehatan dengan baik. Tapi sering banget, gugur cuma gara-gara nggak memperhatikan hal-hal kecil yang membuat kalian gugur di tes administrasi. Jadi ini adalah beberapa tips mungkin dari kakak ya. Untuk adik-adik yang mungkin sebentar lagi akan mendaftar di sekolah kedinasan tahun 2022. Check it out. Oke, jadi untuk materi ini ada 4 point yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama yaitu persiapkan dokumen persyaratan secara lengkap. Nah, jadi sekarang mumpung masih ada waktu, kurang lebih seminggu lagi, persiapkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dari sekolah kedinasan masing-masing. Jadi mungkin ada yang ingin daftar ke IPDN, bisa dicek di website-nya spcppdn.ac.id. Kemudian yang ingin daftar dari Departemen Perhubungan, bisa dicek di spcppdn.ac.id. Kemudian mungkin pasfoto, itu dipersiapkan dengan baik ya semuanya. Bisa dicek di website sekolah kedinasan masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu, jangan lupa untuk di-scan ya. Karena sekarang, mulai dari tahun kakak dulu kayaknya, segala jenis tahap pendaftaran dalam administrasi sekolah kedinasan, itu semuanya sudah berbasis online ya. Jadi kita tinggal upload dokumen kita. Jadi jangan lupa ada-ada untuk men-scan dokumennya. Nah, misalkan KTP, kemudian KK, rapot, itu di-scan semua ya. Kalau bisa di-scan pakai scan yang bagus ya. Jangan pakai scan HP ya, supaya maksimal hasilnya. Jangan sampai, scan-an adik-adik itu nggak terbaca oleh sistem ya. Karena mungkin kabur, pecah-pecah, kemudian blur, itu nggak bisa dibaca. Nah, kalau bisa, scan menggunakan printer scan yang bagus, mungkin bisa ke tempat fotokopian, atau mungkin pakai printer yang bagus untuk di-scan dokumen-dokumennya. Kemudian yang ketiga, jangan buru-buru untuk mendaftar ya, adik-adik. Paling nggak tunggulah sekitar seminggu lah, seminggu setelah pembukaan sekolah kedinasan. Supaya adik-adik bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis yang biasa dilakukan oleh mungkin orang-orang yang olah-olah daftar ya. Karena banyak banget kasus orang yang cepat-cepat banget daftar, begitu pembukaan masuk daftar gitu. Jadi dia nggak tahu mungkin hal-hal teknis, mungkin ada yang ketentuan-ketentuan khusus mungkin ya, yang belum dijelaskan oleh pihak dari penyelenggara. Itu kan biasanya menyebabkan kesalahan-kesalahan ya. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, mungkin bisa ditunggu beberapa waktu dulu ya. Mungkin 3 hari, atau mungkin seminggu, ditunggu dulu. Kalau bisa jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga daftarnya ya. Jadi kalau bisa, pertengahan lah pertengahannya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Kemudian yang terakhir, atau yang keempat, pada saat adik-adik udah mulai mau mendaftar, jangan lupa untuk teliti, untuk upload dokumen, dan mengisi datanya ya. Cek secara detail, jangan sampai ada kesalahan sedikitpun. Mungkin ada kasus di masa-masa yang lalu, itu dia upload scan kakaknya di tempat upload scan ijazah. Itu kan fatal ya adik-adik. Jadi jangan sampai hal-hal kecil seperti itu, bisa membuat adik tidak lolos di seleksi administrasi ini. Wajib adik-adik perhatikan secara teliti, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, khususnya di tes administrasi ini ya adik-adik. Oke, mungkin itu sedikit tips dari kakak, untuk adik-adik yang akan menghadapi tes seleksi administrasi, atau pendaftaran sekolah kedinasan, tahun 2022. Jadi kakak harap, adik-adik bisa lebih teliti, kemudian bisa lanjut ke tahap-tahap tes selanjutnya ya. Dan semoga adik-adik yang nonton video ini, bisa lolos di skor kedinasan yang diinginkan kali ini. Semoga bisa menjadi kebanggaan orang tua, semoga bisa menjadi kebanggaan orang-orang sekitarnya. Sukses buat adik-adik. Mungkin itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you in the next video dari kami, Dix Life.